Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya bahwa gini caranya ya terbongkar ya cara influencer goreng saham go to dan gini strategi di sahamnya untuk besok ya untuk akhir-akhir ini memang banyak sekali ya yang disilain merekomendasikan saham go to terus influencer dan lain sebagainya untuk merekomendasikan saham go to kita akan ungkap ya mengenai influencer ini apa tujuannya dan bagaimana strateginya anggar kita itu bisa cuan di saham go to jadi untuk itu baik kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak tahu paham namun sebelumnya disclaimer kita tidak menyeramkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun jadi keputusan menjual atau membeli ada di tanggal masing-masing Oke tak ke topik ya ya eh satu sisi saham go to ini sempat ya sekitar berapa hari yang lalu lima hari yang lalu itu ada salah satu influencer terbesar di Indonesia ya yang subscribernya atau followernya itu ada ratusan ribu orang ya yang mana mereka itu mempompom atau mempromosikan saham go to ya seperti itu kenapa kok bisa demikian min ya ini adalah sebuah strategi ya influencer ketika saham go to itu sudah diborong di harga bawah ya harga bawahnya pas kapan min ini influencer ini ya memang eh mereka beli itu bukan cuma satu juta dua juta namun ratusan miliar bahkan ada yang satu T ya seperti itu belinya bagaimana min ya influencer ini ya influencer ini ya belinya itu eh ada berbagai trik ya karena asetnya itu gede jadi masuknya itu beda beda sama retail yang biar ngebit seenaknya sendiri atau masuk seenaknya sendiri namun kalau influencer yang disitu di backup oleh beberapa orang yang mereka punya uang besar dia titipkan di sama orang itu ya jadi kayak gini ya analoginya kayak gini yang pertama ya kita lihat dulu dari siklusnya dari saham go to ya goto itu masih set way ya di area 83 sampai di di area 133 ya seperti itu Apakah influencer ini merekomendasikan untuk masuk di saham go to enggak jadi mereka itu memantau dulu wah ini kok goto kok turun ya turun sampai supportnya 104 dia jebol terus juga juga nantri lagi ini pas waktu ini dia beli ya ini ya kalian bisa lihat ya karena ini adalah level supportnya nah terus bagaimana cara menekan server supportnya min ya kayak gini lihat ya transaksi di sini ketika ada volume kayak gini ya yang ada ekornya ini ini biasanya eh animo belinya sangat tinggi ini beli beli berapa persentase biasanya ada yang 10% dari portfolio nya terus ada yang 20% dari portfolio nya ya namun dia megang hanya beberapa stok saham saja ya udah semuanya itu masuk ya dia masuk beng kayak gitu nah terus dia dibiarkan saja sahamnya itu turun yang sampai ke harga 88 dia masuk lagi beng kayak gitu ah terus eh dia juga melihat mantau kayak gini ya biasanya ketika sudah set way ya harganya itu itu nggak kemana-kemana dia agak naik dikit ya gitu nah biasanya dia mulai agak menggoreng nah ketika turun lagi ah dia juga ngantri ya ini cukup besar ya di harga 81 sampai ke 83 majoritas itu kemarin ah yang saya katakan para influencer yang memegang uang banyak ya di beberapa blog trader itu mengantri ya di area 80 sampai 83 ya dia masuk lagi disitu datnya berapa masuknya sekitar 57 juta lot masuk iya masuk ya gunanya apa ya untuk maafrek saham goto ini karena satu sih kenapa kok korbannya adalah saham goto kita bisa lihat dari saham goto ini ya ini saham goto ini adalah kumpulan orang-orang blog trader manajer investasi itu masuk di saham goto terus ya makanya di area 90 86 dan juga 92 itu dijaga ya itu siapa yang dijaga ya itu adalah bit blog trader ya ngantri disitu ketika dia turun ke 83 ada ya panic selling dan lain sebagainya retail itu panic selling mereka sudah punya barang di harga bawah ya seperti itu ketika dia sudah punya barang di bawah biasanya itu langsung dipompom-pompom dalam pertimbangan oh ya ini goto ini akan terbang ke 97 dan dia akan terbang ke 119 ya apakah investor di Indonesia itu semuanya itu adalah orang pintar orang-orang yang berpengalaman tidak ya namun Amerika ada yang paham betul mengenai dunia pasar modal dalamnya hanya beberapa saja dan yang nggak ngerti banyak sekali ternyata nah ini ya apalagi gojek tokopedia ini apa namanya secara brandingnya brandingnya itu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia makanya diborong tuh ya banyak yang masuk ngantri masuk ngantri masuk ngantri masuk bahkan alumni saya itu kelas kami itu dia masuk hampir 1,3 miliar dan sekarang dia sudah lepas ya dan kemarin juga sudah melihatkan pada saya dia untung ya yang tadinya itu lost 100 juta ya ketika nelpon saya Pak Firman halo ini gimana mengenai goto pak ya dia was-was kayak gitu udah pak tahan saja ya kayak gitu tahan saja kayak gitu loh kenapa kau bisa tahan ini kemarin itu sempat mau diangkat ya cuman ini saya cek ini institusi itu lagi buang barang makanya daripada dia itu nggak jadi biarkan GPF itu buang barang dulu ya dia cuman ikut saja dan akhirnya yang tadinya hampir lost 100 juta ya ini bisa untung lebih dari itu ya makanya banyak terima kasih nah itu apal ketika saya bina yang masuk di kelasnya itu saya dampingi saya kasih arahan ya agar dananya itu digunakan sebaik mungkin ya jangan untuk spekulasi seperti itu ya akhirnya saham goto ini bisa terbang yang tadinya lost dia untung bisa sampai 30 juta hampir mau 30 juta ya ada 22 juta lot enak nggak enak ya hanya per hari saja terus untung lagi dari saham yang lain dan lain sebagainya karena dia bahkan mengalahi atau mengalahi atau apa sih bahasa jawanya bahkan gaji Pak siapa direksi dari goto siapa sih Pak Walujo dia kalah sama gajinya keuntungan return di saham goto Pak gaji Patrick Walujo itu sekitar perbulan 70 juta atau di atas Rata 78 juta ya dia untung di saham ini saja dalam satu bulan ya makanya yang enak tuh di saham itu kayak gitu ya mau untung tinggi ya tinggal kita modalnya itu gedein ya yang penting jangan juga mengerti dari satu-satunya ya ini lah terus bagaimana mengenai hal itu ya biasanya influencer ini juga ngaktifin ngaktifin dari bit overnya teman-teman ngaktifinnya itu bagaimana kok bisa diaktifin itu ya dia ketika sudah punya barang di bawah ya jumlah sudah punya barang nih 85 sejumlah ada puluhan juta lot dia sudah pegang nah ini akun satunya itu untuk bekerja aku untuk bekerja misalkan saya untuk akumulasi itu pakai BK ya atau JB Morgan akun yang satunya saya pakai AT saya pakai apa namanya dari YB itu untuk melakukan jual beli jual beli jual beli ya terus targetnya siapa mereka pala para investor pemula biasanya kayak gitu ya Wah ini goto ini masih rame ya hanya banyak yang masuk tuh belum 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 ya scalper trader dan asmen itu masuk untuk mengharapkan seperti itu nah ini dia mulai jualan tangka jualan terus nanti dihitung ya semuanya itu dihitung ya kalau mereka yang sudah ahli di dunia pasar modal mereka punya tim mereka juga inti apa namanya skillnya juga biasa dilatih karena dia sekolahnya itu juga mahal sekolah dalam range dia juga pernah mengalami loss gede pernah ikut seminar dan lain sebagainya dan dunia perkulangan yang juga dia sudah dilakukan semua seperti itu ah makanya kemarin itu ini diangkat ya modalnya berapa untuk angkat saham goto ada 59 juta lot terus ada 78 juta lot namun di sisi ini dia mengakumuli cukup banyak ya ini rata-ratanya itu dia diakumulasi ini ada berapa ini hitungnya kayak gini teman-teman ya ini ya ini tambah ini tambah ini tambah ini ya tambah ini ya terus dinaikkan des ada berapa persen ya ini kalau market maker untung 2-3 persen dia angkut karena modalnya gede ya hampir ratusan triliun ada berapa triliun kayak gitu satu sisi juga saham goto ini masuk di kategori saham yang likudnya sangat tinggi ya dan untuk trading swing dan juga invest ini masuk semua ya volatilitasnya sangat tinggi volumenya cukup tinggi dan nilai transasinya cukup tinggi ya makanya ini banyak sekali market capnya ini ada 112 miliar ya kemarin nah ini ya transasinya biasanya ketika saham ini itu diangkat ya ini akhirnya turun kenapa kok saya sarankan kemarin 96 itu harus untuk take profit ya 96 kebawahlah kita untung-untungan kayak gitu ya sudah bahkan saya juga untung kok di saham goto seperti itu ya nanti masuknya lagi kapan ya kita tunggu saja besok itu besok kan eh mengenai dari air basement sudah berlaku jadi semua saya kosongi semua portfolio saya tinggal nanti tinggal nonton saja mana sih yang ramai seperti itu nah ini asing juga mengakumulasi ya ketika GPF masuk semua asing juga akumulasi oke bagaimana untuk tradingnya besok kalian bisa tunggu di harga 90 dan juga di 1984 serta di harga 83 ini adalah ring untuk area beli kalian dan untuk spekulasi kalian bisa main ya di area 93 nanti buang satu tik sampai tiga tik ya di 95 sampai ke 96 seperti itu mengenai dari saham goto semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih ya atas partisipasinya dan terima kasih juga bagi para rekan kami yang apa namanya subscribe kami yang akhirnya masuk di grup kami itu ya akhirnya portofolonya bisa iju terus dan untuk kalian yang sudah ngantri sejak 10 bulan yang lalu belum bisa masuk join ya mohon maaf ya kami baru bikin sekitar lima bulan yang lalu kenapa amin kok baru bikin ya karena kami baru saja bikin dan kita promosikan disitu terus antusnya langsung banyak yang berlangganan di channel kami itu makin banyak sekali nah terus Amerika dapat kenapa min ya kayak gini ya kita di bulan Agustus kemarin nah kita total ada 64 stok ya yang terdiri dari profitnya ada 49 holdnya itu satu stop lossnya itu 16 min rate nya sekitar 74% jadi antara profit dan juga lossnya banyak profitnya ya seperti itu ini ya seperti itu dan untuk kalian yang kesulitan untuk masuk di grup youtube kita juga ada inovasi terbaru ada di grup telegram bagaimana caranya ingin gabung bagaimana caranya ini diklik saja ini tombol gabung dan nanti kalian bisa pilih di rekomendasi man besok seharga 314 ribu per bulan ini pilih nih ya nanti kalian akan dapatkan penggunaan saling yang pasir untuk besok ya seperti itu biasanya kami akan posting di jam 0.01.50 menit ya tentu target profitnya adalah 1-3% dan untuk stop lossnya 1-3% dan untuk kalian yang kesulitan untuk masuk di grup youtube kita juga ada inovasi terbaru ada di grup telegram bagaimana caranya untuk masuk min ya ini Deskripsi di bawah ini di klik ya Nanti kalian akan masuk di grup telegram ini di klik Nanti kalian akan masuk di grup seperti ini Terus apa bedanya min antara grup telegram dan grup youtube Sama saja cuman valuasinya lebih murah di grup telegram Karena kami baru buka sekitar 1 bulan yang lalu Dan untuk kalian yang kemarin belum sempat masuk di kelas investor pemula Kini dibuka kembali ya pada bulan September tanggal 25 tahun 2023 Ini kelas investor pemula strategi pasti cuan Ingat ya pasti cuan Kita akan bimbing kalian dari 0 ya Terus kita akan cari cara mengetahui bandar masuk Cara entry biar bisa cuan Terus kita kasih anasal fundamental, anasal keuangan, anasal keuangan, anasal keuangan, anasal keuangan, bandar moleki Semua kita kasih semua Jadi ilmu yang dari S1 sampai S2 Dan juga praktik kami 10 tahun di dunia pasar modal Kenapa kok saya jadi full time trader Nanti kita akan share semua kepada kalian Intinya apa? Intinya kita akan mengajari kalian Usus investor bagi para pemula Ingat ya Investor para pemula yang mungkin bukan dari praktik keuangan Bukan dari akademis ekonomi Kalian itu loss terus silahkan bisa masuk Seperti itu Agar kalian itu Portofolonya itu dalam 1 bulan itu meningkat terus Terima kasih dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesarnya Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh